Asus dikabarkan tengah menyiapkan ponsel terbarunya, Zenfone 7, yang akan meluncur dalam beberapa bulan ke depan. Perusahaan asal Taiwan itu bukan hanya menyiapkan satu model saja untuk ponsel anjar ini. Zenfone 7 seris akan beranggotakan dua model, yakni Asus Zenfone 7 dan Zenfone 7 Pro, yang menjadi varian tertinggi dari seri ini. Sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe ya. Mari bangun channel ini untuk seputar gadget terbaru. Asus Zenfone 7 adalah smartphone unggulan premium yang terjangkau, dengan chipset Snapdragon 865 adalah salah satu yang pertama yang menghadirkan konektivitas 5G yang terkenal. Menjadi versi penerus standar dan lanjutan, Zenfone menawarkan kamera yang luar biasa, kapasitas baterai yang besar, dilengkapi dengan fungsi pengisian cepat, dan prosesor yang kuat dengan RAM 8GB. Mempertimbangkan fitur ruang penyimpanan internal yang besar, slot SIM hybridnya dapat diabaikan. Tampilan dan kamera Asus Zenfone 7 adalah smartphone yang akan datang yang menyandang layar IPS LCD ukuran 6,4 inci, bersama dengan resolusi layar 1080 x 2400 piksel, dan kerapatan piksel 411 ppi, yang menjamin penampilan yang jelas dan halus. Untuk keamanan tambahan, layar HD Plus dilengkapi dengan Corning Gorilla Glass V6. Zenfone 7 menampilkan pengaturan dua kamera yang mencakup kamera utama 64MP, dan lensa Ultra-Wide Angel 13MP. Kamera depan mendapatkan penampar 20MP yang tertanam dalam desain punch hole yang memastikan gambar yang kajam diikuti oleh pengalaman panggilan video yang baik. Performa dan Baterai Sesuai spekulasi, Zenfone 7 ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 865, yang didukung oleh GPU Adreno 650, yang akan memberikan efisiensi maksimal untuk kelancaran kinerja perangkat. Dengan RAM 8GB, perangkat ini mendapatkan pengalaman bermain game yang menarik, dan bebas lag bagi para pencinta game grafis tinggi. Kapasitas baterai Zenfone 7 adalah 5000 mAh, dengan fungsi pengisian cepat yang memastikan masa pakai baterai yang baik, dengan durasi pengisian yang singkat. Penyimpanan dan Konektivitas Perkiraan kapasitas penyimpanan Zenfone 7 adalah 128GB, yang dapat diperluas hingga 256GB melalui kartu microSD. Platform US Prakat akan menjadi Android 10. Sejauh menyangkut konektivitas, Zenfone 7 menyediakan jaringan 5G, dual SIM, 4 USB Type-C, NFC, dan lain-lain. Kita tunggu saja peluncuran Zenfone 7 di Indonesia. Kira-kira harganya berapa sih? Demikianlah video kali ini, jangan lupa subscribe, like, dan share. Mari kita bangun channel ini untuk seputar gadget.